Oke tembakan yang kedua kita lihat Wow jaraknya lumayan ya Mungkin karena ini bukan Biport Paten atau Apa Rani Ketiga Oke masuk ke Grouping yang kedua Meskipun jaraknya 5 cm ya Yang pertama dengan yang kedua jaraknya 5 cm Tapi yang ketiga Masuk pas nih Posisinya tadi gimana ya Oke jaraknya sedikit Sedikit bahkan itu kayaknya 1 cm Dari yang kedua Yang ketiga ini yang keempat Jaraknya 1 cm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Laras Berjumpa lagi dengan saya Erton JM di channel Grosje Senapanangin Oke Sobat Berdiler Gimana kabarnya Semoga Sobat Berdiler disana baik-baik saja Dan semoga Sobat Berdiler selalu dilancarkan Rezekinya oleh Allah SWT Amin Oke Sobat Berdiler kali ini Saya akan membahas atau menguji tes Ya maaf bukan mengulas Tapi menguji tes grouping dari senapan Sub lah ini Sub masopati Gamoflase 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 Ini groupingnya ya Bukan akurasi Bukan power Tapi tes grouping Support di tes groupingnya kan sulit Sulitnya gimana Kalau Biport Paten Meskipun menggunakan Biport Paten Kita kunci jelek Kan harus dikokang lagi Nimbak lagi Kokang lagi Kalau ini kan Agak sulit ya Karena groupingnya tadi Tapi tempat posisi pertama Kan pasti beda Yang kedua Kalau dibuka Taruh Buka taruh Apalagi kita menggunakan Biport Yang bukan Paten Agak sulit Tapi insya Allah Kita bisa menguji tes groupingnya Karena yang membuktikan saya Tapi yang menilai Sobat Bediler Kalau Sobat Bediler Kurang puas Tulis kolom komentar di bawah ini Apa kurangnya kami Nanti akan kami perbaiki Oke Sobat Bediler Jangan lupa Sobat Bediler ini Untuk meng-like Dan subscribe Dan komentar Di channel Grocer Senapan Angin ini Biar apa Biar Sobat Bediler Tidak ketinggalan berita Atau info penting Tentang Senapan Angin Yang ada di Grocer Senapan Angin Oke Tonton terus video ini Sampai selesai Oke Sobat Bediler Kali ini Saya akan menguji tes grouping Dari Senapan Angin Pasopati Sub Atau Ukulik Ya Gamuhita Gamuhkamuh ya warnanya ini Atau kamuflase Dan Senapan ini Saya rekomendasikan Buat Sobat Bediler Yang minim budget Terus Yang ingin punya Senapan istimewa Tapi Bukan BCP Atau sejenis ukulik Senapan ini Saya rekomendasikan Karena apa Karena kualitas dari Senapan pun istimewa Terus harganya pun Sangat murah Menurut saya Ukulik di harga Rp1.300.000 Dengan kualitas Super premium Seperti Pak Sobat ini Recommended Buat Sobat Bediler Yang suka mengoleksi Senapan jadul Atau ukulik Oke Langsung aja Kita mulai tembak Kita tembak Lima tembakan Tapi kita awali Dari Satu tembakan dulu Kita coba Groupingnya dulu ya Groupingnya gimana Kita coba Istimewa atau enggak Nanti Sobat Bediler Yang menonton Tapi karena Karena ukulik ini Kita mumpah Terus kita taruh lagi Nggak tahu posisi Yang awal tadi Terus Nggak menggunakan Bipuat patent Berarti ya Ya gimana ya Ya Bila Sobat Bediler Sendiri ya Yang menilai Bukan saya Karena saya cuma Mempraktikkan saja Oke Dari Lima kukang Atau Lima Pomba tangan Satu Dua Sangat enteng Sobat Bediler Kalau senapan ini Itu memang Gimana ya Kayak Kayak Nggak 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 ngelawan Di kukang itu Enteng Menurut saya Itu seperti itu Tapi nggak tahu ya Menurut Sobat Bediler Yang sudah berpengalaman Berpengalaman Kalau sudah tahu Menggunakan Senapan Uklik Itu Gimana rasanya Tapi kalau saya sendiri pun Kalau sejenis Uklik Ini sudah Super premium Atau istimewa Oke Tembakan yang pertama Kita Pas sendirkan Seperti ini Nanti Gimana Grupingnya Oke Kesana ya Sudah kelihatan Sudah jadikan Mas tadi ya Misalnya sudah ada Operani Kamera Di jarak 25 ya Kita Menggunakan Lima kokang Menggunakan 25 meter Menggunakan Lima kokang Menggunakan Senapan ini Tapi Hasilnya Belum kelihatan Karena belum yang kedua Atau sampai Kita kokang lagi Keduanya Atau ke Tembakan kedua Menggunakan Lima kokang juga Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Ini tadi Posisinya Kalau senapan ini Grandinnya Sobat petin Gak perlu Kuatin Gak perlu Kaget Jadi saya sudah Di uterset Keluar sendiri Itu Terus Di Pencet Masukkan Ini harus mencet Masukkan Tembakan yang kedua Kita lihat Wow Jaraknya Rumayan Ya Mungkin karena Ini bukan Biport patent Atau Apa Rani Posisi awal Tadi Gak sama Tapi Gak apa Kita Buktikan Saja Secara real Dan kita Kokang lagi Tembakan ketiga Kalau Mengukang Senapan ini Gak masalah Karena gak terlalu Berat Kokangnya Atau Gak terlalu Abut Oke Tembakan yang Ketiga Oke Masuk ke Gruping yang Kedua Meskipun jaraknya 5 cm ya Yang pertama Dengan yang kedua Jaraknya 5 cm Tapi yang ketiga Masuk pas nitik Di grouping yang kedua Ya Masih lumayan ya Kita buktikan lagi Yang ketiga Karena Kita akan Kita taruh Kita akan Kita taruh Kita gak tahu Posisi awalnya Atau posisi kedua Ketiga Kan gak tahu Tuh Dua Tiga Empat Lima Tembakan ketiga Empat Oke Tembakan keempat Kita lihat Sobat Berdila bersama-sama Posisinya Tadi gimana ya Oke Jaraknya sedikit 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 bahkan itu Kayaknya 1 cm Dari Yang kedua Yang ketiga Ini yang keempat Jaraknya 1 cm Yang ketiga Masuk ke yang kedua Yang keempat Tipis di bawahnya Cuma yang agak jauh itu Ditimbangkan yang pertama Mungkin Tadi itu Yang pertama itu Ya bukan Apa ya Bukannya Akurasinya jelek Atau grupnya jelek Enggak Tapi penaruhannya Saya itu kurang pas Mungkin Yang pertama Karena yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Yang keempat Pun Rapat Rapat Gitu Kalau akurasi Senapan ini Jelek Pastikan Kedua Ketiga 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 Itu enggak Tapi enggak rapat Pasti mencar semua Yang ini Yang mencar Cuma satu Oke Kita Duktikan Yang kelima Apakah yang kelima Ini masih rapat Atau jaraknya Sangat jauh Itu ya Kita lihat Oke Rapat Pet 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 Timbakan yang keempat Masuk di lubang keempat Berarti Recommended Buat sobat Berdiler Atau Bisa digunakan untuk Kalau big game itu Menurut saya Masih kurang maksimal Menggunakan senapan ini Biasanya digunakan untuk Medium game Untuk berburuh Hama tupai Burung Terus garangan Terus Apa ya Singkoyokomodo itu Nyambik Itu recommended Senapan ini Di jarak 25 25 meter Bukan sentimeter 25 meter Kita Menggunakan 5 kokang Terus 5 tembakan Yang keempat tembakan Rapat Yang satu Agak meleceng Mungkin penaruan saya Kurang pas Karena kurang tepat Oke Sudah diambil oleh tim kami Biar kami tunjukkan Terapetan Atau hasil dari Gruping Senapan Sub Pasopati Kamuflase Yang ini ya Yang ini tadi kan Yang Tembakan Dari Pasopati Lainnya Kalau ini Hasil dari Uklik Atau sub Pasopati Yang pertama Sini Yang pertama Agak jauh Yang pertama Terus Kedua Itu Sini Jaraknya Itu 5 cm Akhirnya Ketiga Saya Paskan Masuk Lagi Desk Terus Keempatnya Itu Bawanya Sedikit Tidak ada Ini Sudah Rapet Kalau 1 cm Pun Mungkin Tidak ada Terus Tembakan Kelima Saya Paskan Lagi Keempat Masuk Lagi Ternyata Masuk Ketimbakan Yang keempat Atau Ke lubang Yang keempat Berarti Groupingnya Saya Bilang Istimewa Ini Biar Sobat Berdiler Tahu Sendiri Groupingnya Ini Istimewa Sekali Di harga 1.300.000 1.400.000 Sekitar Segitu Ya Tidak ada 1.500.000 Senapan Ini Sudah Bisa Dimiliki Oleh Sobat Berdiler Kalau Sobat Berdiler Ingin Menambah Teliskop Tinggal Tambah 400 Kalau Ingin Menambah Pempat Tinggal Tambah 900.000 Oke Cukup Sekian Sobat Berdiler Kalau Sobat Berdiler Ingin Menonton Video Terus Sini Sampai Selesai Ya Terus Ikuti Channel Ini Dan Oke Sobat Berdiler Tonton Terus Video Sampai Selesai Dan Jangan Sampai Ketinggalan Oke Sobat Berdiler Yaitu Tasji Task Grouping Dari Senapan Sampasopati Kamuflase Istimewa Di harga Rp1.300.000 Ini harganya Menurut saya Sangat murah Karena Samp ini Ada Samp super Premium Istimewa Kokangnya Tidak Berat Atau Enteng Terus Senapan Bisa Menimba Di 25 Meter Bahkan 30 Kalau Sobat Berdiler Mampu Atau Bisa Menggunakan Senapan Ini Sebenarnya Bisa Kalau Sobat Berdiler Berani Ingin Mencoba Beli Senapan Istimewa Akurasinya Juga Bagus Power Besar Grouping Bagus Pas Sobat Berdiler Yang Suka Senapan Jadul Atau Ingin Senapan Tapi Budgetnya Minim Membeli Senapan Ini Cuma Harga Rp1.300.000 Sampai Rp1.400.000 Oke Sobat Berdiler Kalau Sobat Berdiler Sudah Berminat Cukup Bumungi Nomor CS Di bawah Ini Kalau Sudah Memang Deal Atau Sudah Yakin Ada Dua Cara Pembayaran Yang Pertama Itu Dengan Transfer Lunas Yang Kedua Itu Dengan COD Oke Sobat Berdiler Cukup Sekian Dari Saya Bila Ada Selah Kata Dari Saya Saya Maaf Dan Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Di Channel Goser Senapan Angin Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Satu Tuna Lupa km Terima kasih.